Intro Pemirsa stand dinas pertanian terpilih sebagai stand SKPK terbaik pada pameran pembangunan di lapangan Bungong Jempa, Kota Janto. Penutupan aneka kegiatan dalam rangka hut ke-34 Ibu Kota Kabupaten Aceh Besar itu dilakukan Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali di lapangan tersebut Rabu Malam. Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali secara simbolis menyerahkan hadiah aneka lomba kepada para pemenang. Dalam pameran pembangunan ini, dinas pertanian keluar sebagai juara satu kategori stand terbaik. Stand terbaik dua, ketiga dan harapan untuk kelompok SKPK diraih dinas pangan, dinas perpustakaan dan kearsipan, badan penanggulangan bencana daerah, serta dinas kooperasi UKM dan perdagangan, dan dinas perhubungan. Untuk kecamatan terbaik satu, dua, dan tiga serta harapan, diraih kecamatan Indrapuri, Kuta Melaka, Lok Nga, Lung, serta Baitu Salam dan Darul Imarah. Selain kepada para pemenang stand terbaik, dalam kesempatan ini Bupati juga menyerahkan hadiah pemenang aneka lomba lainnya. Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali dalam sambutannya mengatakan, pameran pembangunan merupakan media promosi, publikasi, dan pemasaran hasil pembangunan Aceh Besar. Semua yang ditampilkan di stand menggambarkan pembangunan yang telah dicapai di Aceh Besar dan mendapat apresiasi yang tinggi di masyarakat. Saat ini menurut Mawardi Ali, pemkap Aceh Besar terus membangun di berbagai sektor pembangunan. Bahkan pada 18 sampai dengan 25 November 2018 mendatang, Kabupaten Aceh Besar akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pekan olahraga ke-13. Oleh sebab itu diharapkan dukungan semua pihak agar pada event Pora ke-13 tersebut akan sukses menjadi tuan rumah dan sekaligus juara umum event olahraga terbesar di Provinsi Aceh itu. Pameran pembangunan ini merupakan salah satu media untuk menyampaikan berbagai informasi pembangunan. Baik itu informasi pembangunan pemerintah maupun kemasyarakatan kepada masyarakat dalam Kabupaten Aceh Besar bahkan masyarakat yang lebih luas lagi di dalam Provinsi Aceh. Sehingga kita sangat berharap bahwa salah satu sukses daripada pelaksanaannya adalah bisa menjadi media promosi, publikasi pembangunan daerah dan juga menjadi tempat pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. Pameran pembangunan tersebut digelar sejak 5 sampai dengan 9 Mei 2018 dan diikuti stand dari SKPK, Kecamatan, Perpankan, dan sejumlah instansi vertikal yang ada di Aceh Besar. Juf Rizal dan Faisal, Aceh TV